Terima kasih Pak Mirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Aksi pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya lewat karya seni. Inilah yang dilakukan oleh Rani Jambak, seorang seniman muda asal Kota Medan yang menyuarakan kesedihannya terhadap perilaku negatif manusia kepada satwa dan alam. Melalui musik, Rani Jambak mengekspresikan kepeduliannya pada lingkungan. Bulan Agustus 2020 lalu, musisi muda Kota Medan ini merilis lagu berjudul The Eyes. Karya ini menjadi bagian kampanye For My Nature yang ia buat tahun 2018. Lagu tersebut diciptakan sebagai ungkapan kemarahan dan sedih yang ia rasakan terhadap kekejaman manusia pada satwa, khususnya orang hutan. Perempuan kelahiran 29 Maret 1992 ini berharap jika lagu The Eyes menjadi refleksi akan empati dan nurani manusia terhadap hewan. Tak hanya itu memperingati Hari Bumi, di awal tahun 2021 lalu Rani juga sempat berkolaborasi dengan Lyra Premock, seorang seniman Amerika yang kini berdomisili di Jerman untuk membuat komposisi musik suara alam. Komposisi musik alam ini direkam menggunakan ruang digital dan panggilan video zoom. Bekerja sama dengan Kota Institut Jerman, hasil penjualan karya yang apik ini sepenuhnya didonasikan untuk kegiatan pendidikan lingkungan hidup di Sumatera. Ya, untuk mengetahui bagaimana Rani memanfaatkan musik untuk mengekspresikan kesedihannya terhadap kondisi satwa dan alam yang rusak oleh manusia. Kita akan berbincang langsung dengan Mbak Rani Jambak, selaku musisi dan komposer. Selamat pagi Mbak Rani, apa kabar Mbak? Selamat pagi Mas, kabar baik Alhamdulillah. Ya, ini hal yang perlu diapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Mbak Rani karena melalui musik Mbak Rani juga ikut serta menjaga alam dan satwa tercinta kita yaitu orangutan. Ini boleh diceritakan Mbak dapat inspirasi dari mana Mbak Rani membuat karya apik seperti tadi di tayangan? Sebenarnya kalau triggernya itu udah dari lama ya. Jadi kayak banyak pertanyaan di dalam kepala ketika melihat fenomena-fenomena yang kita lihat baik itu di sosial media ataupun di berita nasional gitu. Nah kemudian waktu tahun 2018 awal itu Rani sedang semester akhir sekolah master waktu itu di Australia. Jadi ada satu statement yang Rani lihat di Museum of Melbourne waktu itu dari suku Gujimara. Ada di situ ceritanya, you never take more than you need. Jadi bagaimana suku Gujimara itu mempraktekkan kehidupan sustainable-nya, bagaimana mereka menjaga ekosistem alam supaya tetap seimbang. Terus setelah itu Rani kayak selalu berpikir bahwa ternyata orang zaman dulu itu pemikirannya justru sangat futuristik. Sedangkan dibandingkan dengan kita yang hidup dalam era informasi yang sangat pesat, tapi kita bahkan nggak pernah memikirkan apa dampak dari apa yang kita lakukan gitu. Sangat disayangkan. Jadi kayak paradoks kita hidup dalam sistem informasi yang sangat pesat, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dari apa yang kita lakukan. Sedangkan orang zaman dulu yang mungkin nggak ada gadget, nggak ada sistem informasi sepesat internet, tapi mereka sudah bisa memikirkan, oh kalau aku berbuat menghancurkan hutan misalnya, itu akan berdampak bagi lingkungan, akan berdampak bagi manusia itu juga secara langsung. Jadi dari situ Rani ingin, awalnya itu kayak tamparan pada diri Rani langsung gitu. Apa yang udah Rani lakukan? Apakah yang Rani lakukan itu sudah cukup baik untuk bumi, untuk alam kita gitu. Tapi pada akhirnya karena Rani aktif di musik, dan apa yang bisa Rani lakukan untuk lingkungan adalah melalui musik, maka campaign Hashtag For My Nature itu tetap Rani lakukan setiap tahunnya Rani rilis satu lagu untuk campaign lingkungan. Baik, jadi ternyata ada misi sosial ya di dalamnya untuk mengedukasi masyarakat agar menjaga alam dan juga menjaga satwa kita seperti tadi orang hutan dalam tayangan yang diputar di sebelum segmen ini. Mbak Rani, lalu bagaimana proses kreatif dalam pembuatan video tersebut? Dan berapa lama proses pembuatannya? Masing-masing beda ya, kalau misalnya lagu The Ice yang tentang orang hutan itu, Rani bekerja sama dengan orang hutan heaven tahun lalu. Itu dari sejak Rani observasi ke lapangan, ngumpulin data, sama langsung minta data sama orang hutan heaven, itu kira-kira sampai produksi lagu itu lebih kurang sekitar 6 bulan. Kemudian kita produksi videonya, itu kita langsung shooting di orang hutan heaven. Kemudian sekitar hampir 2 bulan kita produksi videonya, post-productionnya, sampai akhirnya kita rilis di bulan Oktober tahun lalu. Tapi masing-masing lagu punya cerita dan prosesnya masing-masing gitu, kalau lagu yang baru aja saya rilis untuk memperingati Hari Bumi, itu juga prosesnya lumayan unik, karena saya mengerjakannya dengan Laura Premack itu secara virtual. Ini menarik sekali ya, bahkan bisa bekerja sama dengan seniman mancanegara, tadi ada seniman Amerika Laura Premack, dan juga sempat bekerja sama dengan Kota Institut Jerman. Ini bisa diceritakan Pak, bagaimana bisa menjalin kerja sama itu Pak? Jadi kebetulan Rani dengan Laura Premack itu, kita bertemu dalam satu residensi musik, namanya virtual partner residensi, kemudian oke ketika saya komunikasi dengan Laura Premack, kita mau buat apa nih gitu, kita mau cerita musiknya tentang apa. Ketika saya ngobrol secara intens dengan Laura Premack, ternyata kita punya satu kesamaan dalam hal bagaimana pandangan kita tentang alam dan semesta ini gitu. Pada akhirnya saya cerita, oh saya baru aja rilis lagu The Eyes, saya punya proyek namanya Hashtag for My Nature untuk kampen lingkungan, ternyata dia tertarik juga oke Rani gimana kalau misalnya kita gabungkan dua kebudayaan baik itu dari Indonesia dan dia dari Eropa, tapi kita punya satu misi yang sama yaitu tentang alam, apa harapan kita tentang alam gitu. Sampai pada akhirnya, sorry, virtual partner residensi itu disponsori oleh Goethe Institut Jerman. Makanya dari situlah saya punya kerjasama dengan Goethe dan juga Lera Pramok dan pada akhirnya selama sekitar 4-5 bulan, kita secara virtual bikin musiknya sampai pada akhirnya kita punya kesempatan untuk buat video clipnya juga dan akhirnya kita rilis memakai momen hari bumi karena bertepatan banget hari bumi yang tema tahun ini adalah restore our earth dan kita juga memberikan judul dengan di lagu kita itu restore karena itu adalah isinya harapan kita terhadap bumi gitu. Ini menarik sekali ya dan sangat perlu diapresiasi apa yang Mbak Rani lakukan beserta teman-teman tadi ya dari Seniman Amerika dan juga Kota Institut Jerman. Lalu bagaimana Mbak cara menyampaikan pesan ya, misi sosial tentang menjaga lingkungan dalam sebuah tayangan video clip atau karya-karya Mbak Rani? Karena kan kita pasti mempunyai keterbatasan tertentu ya untuk menyampaikan apa yang kita inginkan melalui sebuah karya seni. Bagaimana agar masyarakat bisa menerima pesan yang Mbak Rani sampaikan? Pasti setiap orang cara mengapresiasi itu berbeda-beda gitu. Ya harapannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Tapi memang bisa kita berterima kasih juga dengan banyak pihak yang lain. Contohnya kayak media, kayak Daitv yang mengangkat isu ini karena ini adalah isu yang penting bagi kita semua, bagi umat manusia gitu. Jadi apresiasi bagaimanapun semuanya memiliki keterbatasan, bahkan aktivis sendiri pun memiliki keterbatasan. Maka kalau kita semuanya berkumpul, berkumpul, menjalankan misi yang sama, bersama-sama dari apapun backgroundnya kita, saling membantu menyebarkan informasi ini, maka mudah-mudahan pesan ini juga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan informasi tentang ini. Jadi kalau dari musiknya sendiri, bagi saya seni itu memiliki kekuatan untuk setidaknya menyentil perasaan kita ataupun setidaknya memberikan pertanyaan di dalam kepala gitu. Jadi mungkin proses itu yang Rani pribadi harapkan setelah mendengar ataupun melihat karya dari kempen lingkungan ini, setidaknya ada hasil sekecil sebuah pertanyaan dalam kepala. Kemudian ketika sudah mempertanyakan itu, kemudian orang-orang mulai mengobservasi, mulai mencari tahu sendiri, yang pada akhirnya membuat dia menimbulkan kesadaran dalam dirinya. Ketika kita tahu dan kita sadar, maka pasti kita akan berbuat lebih jauh untuk melindungi. Baik, terakhir Mbak Rani, apa pesan Mbak Rani untuk semua generasi muda dari berbagai kalangan agar mereka juga bisa ikut serta nih, menyuarakan suaranya melalui bidang apapun yang mereka minati? Ya, dalam perjalanan musik saya, itu saya menemukan satu konsep yang namanya future ancestor. Artinya kita, manusia yang hidup sekarang ini, akan menjadi leluhur di masa depan. Kalaulah kita bisa memberikan ataupun bertindak sesuatu hal yang positif, karena ini akan menjadi warisan kita di masa depan. Sekecil kita bisa lebih bijak apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi alam gitu. Karena harapannya warisan kita ini akan terus berlanjut, karena hidup ini akan terus berotasi gitu ya. Jadi apapun bidangnya, apapun latar belakangnya, kita bisa ikut berpartisipasi untuk menjaga alam ini. Karena kita tinggal di sini dan ini adalah rumah kita, kalau bukan kita yang menjaga, bukan kita yang merawat, ya siapa lagi. Karena memang kita yang memanfaatkan isi alam ini gitu. Jadi ya terus semangat lah untuk kita semua menjaga rumah kita ini. Baik, jadi seperti hukum tabur tua ya. Apa yang kita tabur, itu pun yang akan kita tuai. Baik, terima kasih Mbak Rani sudah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktifitas Mbak Rani. Terima kasih Mas. Sama-sama, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda, kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih.